Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketujuh puluh murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalah jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, Janganlah bersuka cita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah, karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapak, Tuhan, langit, dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar. tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malekat Pelindung Renungan oleh Romo Charles Virginius O'Garp Ketika kecil, saya sering mendengar kisah tentang malekat pelindung yang menjaga setiap anak, supaya tidak diganggu oleh setan. Kisah ini diceritakan oleh orang tua saya, supaya saya tidak lagi takut gelap. Ketika beranjak dewasa, saya menyadari bahwa malekat bukan hanya melindungi dari godaan setan, tapi juga menuntun manusia untuk berjalan menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Malekat menuntun setiap orang untuk mengalami kegembiraan, karena berjalan di jalan Tuhan. Lewat Injil hari ini, Yesus mengajak para murid untuk bergembira atas sesuatu yang bersifat kekal, bukan hanya yang bersifat sementara. Para murid diminta untuk bersuka cita karena nama mereka terdaftar di surga. Sebelumnya, para murid memang bergembira, tapi lebih karena keberhasilan mereka menaklukkan roh-roh jahat. Sebuah kegembiraan yang berangkat dari kesuksesan, pencapaian, dan prestasi. Tapi, Tuhan ingin menyadarkan para murid bahwa suka cita sejati tidak berangkat dari diri mereka, tapi merupakan sebuah anugerah dari Allah. Pada hari ini, gereja merayakan peringatan malaikat pelindung. Tuhan memberikan malaikat pelindung pada setiap manusia, supaya mereka dapat berjalan di jalan yang benar dan lurus, sebuah jalan yang mendatangkan suka cita. Sahabat Kafe Rohani, peringatan hari ini hendaknya menyadarkan kita akan belas kasih Tuhan yang selalu melimpah kepada kita semua. Tuhan tidak ingin kita keliru dalam melangkah, karena nantinya akan menghilangkan suka cita dalam hati kita. Marilah kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan ini, khususnya malaikat yang diutusnya, untuk menjaga dan menuntur langkah hidup kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Sampai jumpa di video selanjutnya.